Banyak film-film ilmiah terbaik di dunia seperti Star Wars, Battle in Outer Space, Avengers, Transformer, dan Star Trek yang menggambarkan suatu pertempuran besar-besaran di luar angkasa antara kapal ruang angkasa dan bahkan antara seorang astronot itu sendiri pada film tersebut. Sementara, banyak kasus pada film-film tersebut terjadi dalam bentuk persenjataan laser atau meriam atau bahkan senapan atau pistol yang berisi bubuk hitam mesyu. Yang lebih jadul tentunya adalah pistol dan senapan semi otomatis modern. Masih menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika seseorang yang berada di ruang angkasa mencoba menembakkan senjata modern di luar angkasa. Apalagi dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang mempunyai kekuatan lebih kuat dan tentunya akan menimbulkan gaya yang lebih besar. Jadi, kira-kira apa yang terjadi? Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana seorang astronot jika mengalami kecelakaan melayang jauh di ruang angkasa atau flodip. Kasus selanjutnya yang akan kita bahas mengenai jika seorang astronot menembakkan pistol di ruang angkasa. Memang benar bahwa senjata api modern beroperasi melalui proses berbasis pembakaran. Dan juga benar bahwa ruang angkasa pada dasarnya adalah ruang hampa udara tanpa udara. Dan begitu banyak orang akan dengan cepat menganggap bahwa senjata seperti itu tidak akan menembak. Tapi justru sebaliknya, bubuk mesiu mengandung pengoksidasi sendiri yang memungkinkan senjata untuk menembak di lingkungan tanpa udara. Seperti di bawah air dan mungkin bahkan di luar angkasa. Namun yang patut dicatat adalah bahwa tembakan tidak akan terdengar karena tidak ada udara bagi gelombang suara untuk melakukan perambatan dunia. Selain itu, asap yang meninggalkan laras senjata tersebut sebenarnya akan menyatu menjadi bola di ujung laras senjata. Seperti bagaimana air terbentuk menjadi bola-bola saat para astronot mendokumentasikan tentang bagaimana bentuk air di ruang hampa udara di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Ini disebabkan karena gravitasi memaksa materi mengalami pengumpulan. Tapi bagaimana dengan proyektilnya? Oh, sebelumnya proyektil itu adalah sebuah benda yang ditembakkan ke udara dengan penerapan beberapa gaya. Atau sederhananya, proyektil itu adalah peluru sebuah senjata. Jika menembakkan senjata biasa, pelurunya tidak akan memiliki udara yang menolak pergerakannya. Dan secara teoritis, hanya akan terus bergerak melalui ruang angkasa dengan kecepatan konstan tanpa pernah melambat hingga menabrak sesuatu. Perlu juga dicatat bahwa serangan balik senjata api akan berdampak pada penembak juga. Atau serangan balik ini bisa dikatakan sebagai gaya tolak dari penembakan senjata. Kekuatan yang dipancarkan oleh proyektil yang dinyalakan dan meninggalkan laras akan mendorong orang itu ke arah yang berlawanan, menyebabkan mereka berputar perlahan dalam ruang hampa udara. Jelas, ini semua hipotesis. Dan akan menjadi sebuah kegegabahan atau suatu hal yang cukup berisiko untuk meneliti secara pasti mengenai pertanyaan ini. Menembakkan semua jenis senjata di luar angkasa tentu akan sangat berbahaya. Tapi ini menunjukkan betapa tidak realistisnya beberapa senjata dan meriam pada film-film fiksi ilmiah tersebut. Ya, dalam pembuatan film-film tersebut seharusnya benar-benar mengantongi teori dan praktikal fisika dunia nyata. Dan bahaya yang akan mereka hadapi pada film tersebut sebenarnya adalah Bahaya dalam tembak-menembak berbasis ruang, bukan bahaya lawan. Sekian dulu video kali ini. Tetap kritis dalam menghadapi dunia ini. Pelajari langit dan alam semesta untuk mendukung peradaban Indonesia yang semakin maju melalui ilmu pengetahuan. I really hope you enjoyed this video and if you did then remember to hit that like button, subscribe and share. For much much more to come, thank you so much for watching and I'll see you next time. Yoruka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!